Intro Baik Tribunal selamat pagi Dimanapun anda berada Saat ini kami sedang berada di Sebuah desa Di kabupaten Sinjai Tepatnya di desa Garcing Kecamatan Sinjai Selatan Nah berada di lering-lering gunung Kita akan Menemui Para warga atau Petani Yang ada di bawah Hutan sagu ini Mereka sedang membersihkan Isi Perut daging sapi Kita akan mengintip Bagaimana Caranya Kita harus menurungi Aliran-aliran sungai Nah ini tepatnya di bawah Nah ini anak-anak sungai Yang digunakan untuk Membersihkan Perut daging sapi Tribunal Kita akan melihat Tipsnya Seperti apa Ya Slihat E-Extreme Nah begini caranya Tribunal Membersihkan Perut Isi Daging sapi Daging sapi Menggunakan Batu-batu Kerikil Agar lebih bersih Seperti ini Cara membersihkannya Nah ini sih Perutnya Tribunal Seperti ini Membersihkan Ini Cocok untuk Biasanya dijadikan Sebagai Coto Bahan coto Tapi Sebelum dicoto Bahan coto Untuk dimampatkan Daging ini Harus terlebih dahulu Dibersihkan Nah cara Pembersihannya Seperti ini Tribunal Kita akan melihat Mereka Membersihkan Isi Perut Ini kalau Bahasa sehari-harinya Disini Mirip Selimut Kasih Seperti ini Diberi Kerikil Dan Ya Sedikit Kapur Supaya Lebih Bersih Ini Bahannya Apa saja Pak Asrin Capur Saja Dicampur Kapur Kapur Ini Teribuner Kapurnya Sedikit Ada Ini Bersihnya Seperti ini Dia akan Lebih bersih Sebentar Bersih Ini Hilang Semua Kotorannya Tadi Sangat Masih Bercampur Dengan Kotoran Kapinya Sekarang Kalau Sudah bersih Sebentar Ini Sebentar Begini Modelnya Belum Dibersihkan Kita akan Melihat Kalau sudah Dibersihkan Ada Kerikil Ada Kapur Ya Kapur Yang biasa Digunakan Untuk Bahan Makanan Dan juga Biasa Digunakan Sebagai Campur Bahan Bangunan Ini Kerikil Kerikil Yang Sengaja Memang Dicari Yang Lebih Tajam Yang Sudah Mencari Kerikil Terima hai 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 depan-depan lainnya nih nah ini sudah mulai bersih di bersihkan lagi agar tampak lebih bersih ini sudah nah ini sudah bersih ini kalau masih kotor halobak ini ini masih kotor ini banyak kotorannya sebentar kita lihat sudah bersih jadi tentunya harus menggunakan batuk rizik kapur terus tentunya harus menggunakan air bersih seperti ini air yang mengalir nah untuk membuang kotorannya harus menggunakan air yang mengalir tidak boleh menggunakan air yang tergenang hai 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 ya Marissa selamat menikmati 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 sudah selamat menikmati selamat menikmati